Secara mudah, Equalizer ini berfungsi untuk memberi warna suara kalian. Dengan parametrik equalizer ini, kalian bisa membuat suara cenderung ke dribble atau ke bass. Di sini ada 4 knob, saya mudahkan saja untuk menjadi 3 knob, yaitu high, mid, kemudian low. Suara triple, suara mid atau di tengah-tengah, dan suara bass. Saya berikan contoh, ketika saya mengangkat high atau suara triple, berarti suara saya cenderung lebih triple. Cek 1, 2, 3, atau lebih nge-cess. Saya kembalikan, jika ini saya turunkan atau saya cutting, saya cut 1, 2, 3, maka suara triple hilang. Kemudian untuk mid, jika ini saya boost atau saya angkat, maka suara saya semakin ke depan dan seperti ini. Kalau kita cut, suara saya menjadi tenggelam seperti ini. Kemudian untuk low atau suara nge-bass, kalau saya angkat, suara saya bertambah nge-bass atau semakin tebal. Kalau kita cut, suara saya semakin cenderung tidak nge-bass atau ringan suara saya. Oleh karena setiap channel punya parametrik equalizer, maka dengan demikian suara yang kalian hasilkan tiap channel bisa berbeda-beda sesuai settingan yang kalian gendaki. Misalkan settingan untuk mid 1 jenderung nge-bass, kalian bisa setting di mid 2 jenderung triple. Kemudian yang make yang ketiga bisa kalian setting, misalkan di tengah-tengah antara triple dan bass. Berbeda dengan parametrik equalizer, grafik equalizer ini memiliki lebih banyak pilihan. Di sini ada 7 frekuensi yang bisa kalian gunakan. Dengan kata lain, kalau ini kita jadikan crop atau tombol, maka ini ada 7 tombol. Dan pilihannya dari yang frekuensi yang paling berat, kemudian naik ke tengah hingga yang tertinggi. Dan yang perlu kalian ketahui, grafik equalizer ini merupakan kontrol penuh untuk semua channel yang ada di sini. Artinya ketika kita mengaktifkan grafik equalizer ini, maka setiap channel akan kena dengan pengaturan yang di sini. Oleh karena itu, teman-teman harus hati-hati ketika mau menggunakan grafik equalizer. Ada 2 equalizer, tapi pada umumnya kita akan menggunakan salah satu saja. Misalkan kita menggunakan untuk mikro pun, maka kita menggunakan yang tone control atau yang parametrik equalizer. Karena kita bisa membuat mic 1, mic 2, dan seterusnya memiliki kualitas suara berbeda. Bisa yang satunya triple, yang mic berikutnya bass. Dengan demikian kita lebih leluasa untuk mengatur maupun memberi kesan yang berbeda-beda pada mic kita. Jadi teman-teman, ketika kita menggunakan tone control, maka kecenderungan kita untuk memberi equalizer pada mikrofon atau pada channel-channel di mixer ini. Utamanya adalah untuk mic. Tapi kalau kita memutar musik, kita disarankan untuk menggunakan equalizer yang grafik di sini. Karena dengan menggunakan grafik equalizer ini, pilihannya akan semakin banyak. Terutama kalau kita ingin memberikan detail suara dari musik tersebut. Kalau kita mengendaki mic juga ada di dalam musik tersebut, sebaiknya memberikan tone control pada mic itu pada posisi flat. Artinya kita tidak memainkan tone control saat kita memutar musik dengan grafik equalizer. Terima kasih telah menonton!